Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Lam di channel Lam FD Manjada Wajada. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang Telegram yang ketiga. Sebelumnya adalah tutorial cara membuat grup di Telegram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat folder di Telegram. Sesuai dengan apa yang kita ketahui, manfaat folder saat kita di laptop atau PC atau notebook, Folder itu adalah sesuatu untuk menata file-file atau data-data yang kita miliki. Itu kalau di laptop atau PC. Ada pun folder yang ada di Telegram itu adalah untuk menata, mengatur settingan-settingan yang ada di Telegram. Jadi nanti kita bisa mengatur folder yang isinya semua grup-grup yang kita miliki. Atau misalkan folder semua pesan yang belum terbaca. Sehingga keuntungannya ketika kita membuat folder di Telegram, kita sebagai pemilik akun Telegram bisa mendapatkan kemudahan. Seperti itu. Langsung saja kita klik aplikasi Telegram. Oke, di sini belum ada folder yang saya buat ya. Di sini masih kosong ya. Ini tulisannya Telegram doang. Oke. Oke. Kita klik 3 garis di bagian pojok kiri atas. Lalu di sini ya ada setting. Kita klik setting. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan-tulisan ya. Notifikasi and sound. Kemudian notifikasi and security. Data and storage. Kemudian chat setting. Kita klik folder. Oke. Secara default ya. Ada folder yang direkomendasikan oleh Telegram. Ya. Di sini ada folder unwrap. Jadi nanti saat kita add ya. Maka folder tersebut isinya adalah pesan-pesan yang belum kita baca. Ada pun personal adalah folder-folder yang isinya pesan-pesan dari pribadi. Yang berasal dari teman kita atau orang lain. Oke. Kita add saja. Oke. Kita sudah punya dua folder. Personal and Anten. Ya. Lalu saya ingin membuat folder baru. Langsung saja kita klik create new folder. Lalu saya akan membuat sebuah folder ya. Folder group all. Jadi nanti ya folder ini akan berisi ya. Grup-grup yang saya miliki di Telegram. Oke. Kemudian saya akan memasukkan grup-grup Telegram saya di folder group all. Jadi klik saja add set ya. Oke. Saya memiliki grup belajar Telegram. Saya memiliki grup praktek bikin grup. Kemudian Cerdas Matematika, kemudian e-kamart, kemudian Corel, belajar Google Classroom. Oke. Saya hanya ingin memasukkan enam grup di folder group all. Langsung saja kita klik centang di bagian bawah kanan. Oke. Kemudian kita save. Ini kan sudah cukup. Kita klik save. Oke. Kemudian ini dia. Kita sudah memiliki tiga folder. Personal, unread, kemudian group all. Kita back saja. Kita back lagi. Secara otomatis di sini sudah ada tampilan folder-folder kita. All itu adalah isinya semua settingan ya. Baik grup maupun personal. Sedangkan personal ini adalah settingan pribadi. Kemudian unread adalah pesan-pesan yang belum kita baca. Baik dari personal maupun grup ya. Dan di sini group all adalah sesuai dengan grup yang kita masukkan di folder group all ini. Ya kan? Ini ada enam ya. Enam grup. Oke. Kemudian kalau saya ingin memindahkan group all ini, folder group all, di sampingnya all, ya. Berarti sebelumnya personal. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita tekan, ya. Klik, lalu kita tahan. Kemudian akan muncul tiga pilihan. The order, maksudnya reorder, edit folder, atau delete kalau kita ingin mendelet folder tersebut. Oke, reorder karena saya ingin memindahkan posisinya, ya, di sampingnya all. Oke, kita tahan, kita klik, lalu kita tahan, lalu kita seret setelah personal sebelumnya all. Oke, kita lepaskan. Kita klik done. Oke, posisi folder group all sudah berpindah posisinya. Oke, itu tutorial tentang cara membuat folder di Telegram. Tentunya banyak sekali manfaatnya, sehingga kita sebagai pemilik akun tidak kebingungan. Oh, ini adalah folder group-group yang saya miliki. Oh, ini adalah grup personal, ya. Oh, ini adalah pesan yang belum saya baca. Semuanya ada di folder unread. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semuanya. Jangan lupa nantikan video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.